Peran-peran 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 Beradar video viral, mobil truk tangki BBM di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara mengalami kebocoran. Ada pun mobil tangki yang memuat solar itu milik PT. Sultra Prima Mandiri mengalami kebocoran hingga membanjiri ruas jalan. Truk tangki bermuatan 5.000 liter BBM jenis solar itu terlihat terparkir di bahu jalan di desa Andaroa, Kecamatan Sampara, Konawe, Sulawesi Tenggara pada Jumat 29 September 2023. Polsek Sampara, Kabupaten Konawe, beberkan kronologis kebocoran truk tangki BBM solar pada Jumat 29 September 2023. Kapolsek Sampara, AKP Suhardi SH dalam keterangan yang menyebut, awal terjadi kecelakaan lalu lintas melibatkan truk tangki BBM kapasitas 15.000 liter dan mobil dump truck Hino, membuat muatan solar dari truk tangki mengalami kebocoran. Diketahui kedua pemudi tidak mengalami luka, namun kerugian akibat tumpahan solar di taksir 180 jutaan. Kapolsek Sampara menyebut pihaknya sudah mengatasi tumpahan solar tersebut dengan menimbun pasir dan mengamankan barang bukti. Siapa panah pening ya? Selamat pagi, avv. Terima kasih.